Intro Saya berada di Lagoe Bintan untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari bukunya Tiffany Fletcher yang menulis buku How to Enjoy Intimacy After Children bagaimana memiliki pernikahan yang masih intim setelah kehadiran anak-anak tips yang pertama adalah ajari anak-anak untuk tidur teratur dan sebisa mungkin 1 jam lebih awal dari kebiasaan Anda atau pasangan Anda tidur ini penting kenapa? supaya paling tidak sebagai pasangan Anda punya waktu 1 jam bebas tanpa gangguan anak-anak yang kedua demi anak sendiri kalau dia tidak biasa dilatih tidur teratur wah nanti susah belajar, susah bangun dan seterusnya tapi membuat mereka tidur teratur apalagi lebih awal maka ketika suami mengajak istri bercinta gitu ya wah istri tidak akan berkata jangan anak belum tidur ya kapan itu anak tidur? anak akan jadi gangguan kita bisa punya anak dan bahagia anak bukan gangguan kalau kita bisa melatih mereka dari awal untuk tidur teratur dan 1 jam lebih awal dari kalian berdua tidur yang kedua ajari anak tidur di kamarnya jadi kalau anak punya kamar nah lalu dia ajari tidur di sana ah dia nangis nah jangan anak dipindah tidur ke kamar Anda nanti sampai seterusnya dia tidak mau tidur di kamarnya jadi kalau anak mulai latihan tidur di kamarnya dia nangis, dia takut nah Anda menemani tidur di kamarnya sampai dia terbiasa tidur di kamarnya nah kalau anak-anak tidur di kamarnya apa yang terjadi? bapak ibu bisa berdua di kamar sendiri sehingga kehadiran anak-anak tetap tidak mengganggu suami istri tapi menambah kebahagiaan di dalam keluarga kalau anak tidak dibiasakan tidur di kamarnya apa yang terjadi? ya anak nyelim di antara bapak dan ibu dong gitu ya padahal kan namanya anak gak tahu agenanya bapak dan ibu nah bapak yang agenanya terganggu tiap kali berkata mama ini anak di tengah-tengahnya nah Anda tidak boleh berharap nah suami saya kan dewasa, matang, rohani dia rohaniawan dia kan sudah dewasa ah gak bisa laki-laki tetap laki-laki kalau Anda selalu tidur suami istri bersama anak-anak di tengahnya nah bapak ini pelan-pelan bisa jengkel gitu ya ya aku gak dapat bagian terus deh nah kejengkelan itu disembunyikan kenapa? saya kan orang dewasa saya kan rohani, saya kan matang tapi kejengkelan ini berbahaya karena akan mengganggu hubungan kalian berdua karena itu biasakan dari awal menaruh anak di kamarnya kalau mereka takut temani di kamarnya nasihat yang ketiga dari Tiffany jika Anda ada acara keluarga keluarga kecil, keluarga besar, banyak kumpul bareng-bareng nah maka tetaplah Anda duduk berdampingan dengan pasangan Anda dan anak Anda di sebelahnya, bukan di tengahnya sebenarnya kemesraan, keintiman ini kan soal kebiasaan maka biasakan Anda intim dengan pasangan sekalipun ada anak-anak jadi hal-hal kecil seperti ini sering diabekan ya itu gak penting lah intim itu di hati, gak harus kelihatan sama orang lain Anda salah, karena ketika Anda tidak membiasakan memberikan prioritas pada pasangan tidak membiasakan sebelah Anda adalah pasangan maka Anda terbiasa seperti itu maka jauh pun terbiasa lama-lama hilang mungkin Anda gak hilang mungkin Anda menganggap itu hal yang wajar belum tentu pasangan Anda bisa seperti itu dia mengharapkan untuk mesra dia mengharapkan romantis tapi dia gak mendapatkannya lama-lama hatinya beku aman? nah tunggu dulu kalau dia berjumpa mantan CLBK cinta lama belum kelar dia berjumpa sahabat atau dia menjumpai keluarga lain seperti yang dia idamkan maka kekecewaan bisa masuk dia ada semacam adu pengharapan yang tidak tercapai karena itu belajarlah untuk membangun hubungan yang lekat dengan mengistimewakan pasangan Anda melebihi dari anak-anak Anda bukan berarti Anda tidak mencintai anak tapi bagaimanapun juga dalam pernikahan kekuatannya, fondasinya kalau terakhir itu gardannya adalah antara hubungan suami dan istri sebagai yang utama inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Lagoy Bintan salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati